Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Sebuah fluktuasi energi yang mengerikan dengan ganas menyebar ke langit. Bahkan penghalang spasial yang menutupi daerah ini telah terguncang ke titik di mana riak yang intens muncul. Garis retak samar mulai samar-samar menyebar. Ledakan, badai liar berguncang di titik di mana dua serangan bertabrakan. Lingkaran api yang sangat besar terdorong ke belakang karena semakin pingsan, tetapi itu masih berputar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sebuah pisau tulang besar terbang mundur dari badai saat cincin api itu menghilang. Akhirnya mendarat di gunung. Sebuah kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan gunung itu menjadi reruntuhan yang lengkap. Bilah tulang lemah tergeletak di batu yang hancur. Jelas bahwa, itu kedua pihak tidak dapat memperoleh banyak dari tabrakan langsung ini. Keduanya menderita beberapa luka. Pisau tulang ini memang sedikit misterius. Arai api besar di atas kepala Xiaoyan perlahan menghilang. Itu kembali kelima kelompok api yang ditelannya. Matanya sedikit kaget saat dia melihat pisau tulang yang tebal dan putih. Dia mampu merasakan fluktuasi yang diam-diam dan aneh yang dipancarkan dari pisau tulang setelah kontak. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika Heavenly Flame-nya tidak menjaga jiwanya, dia akan berakhir dengan penderitaan. Kamu memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Souls aku berulang kali gagal menangkap kamu. Kamu memang memiliki kemampuan. Mata Tianzun pertama samar-samar mendapatkan kesendirian tambahan saat dia melihat Xiaoyan. Kamu telah maju dari bintang 1 dou-seng ke dou-seng bintang 2 dalam waktu 1 tahun. Bahkan aku harus memuji kamu untuk itu. Jika kamu bersedia bergabung dengan Hall of Souls aku, posisi kamu pasti tidak akan kalah dengan aku. Petik 1 Xiaoyan mengungkapkan senyum aneh setelah mendengar kata-kata ini. Hubungan antara dia dan Hall of Souls telah mencapai titik di mana tidak akan beristirahat sampai yang lain binasa. Namun orang tua ini benar-benar mencoba untuk merekrutnya. Ekspresi aneh Xiaoyan tertangkap oleh mata Tianzun pertama. Hal ini menyebabkan Tianzun pertama merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia dengan dingin tertawa. Kamu orang arogan. Di masa depan, kamu akan memahami betapa kuatnya klanhun di seluruh benua ini. Orang sepertimu hanyalah eksistensi semut. Sangat mudah bagi klanhun aku untuk membunuh kamu. Petik 1 Apakah begitu? Xiaoyan tidak berkomitmen. Sudut mulutnya diangkat ke busur samar saat dia berkata, sebelum ini, bagaimanapun, aku pertama-tama akan menghabisimu. Hanya dengan kamu. Tawa burung hantu aneh yang aneh keluar dari mulutnya. Tangannya meraih kekacauan di bawah dan pisau tulang besar terbang. Itu berhenti di depan Tianzun pertama. Tubuhnya bergerak sebelum berdiri di atas tulang belulang. Banyak riak muncul di tulang pisau. Tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung ke dalam tulang belulang. Penggabungan pria dan pisau. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya setelah melihat penggabungan ini. Xiaoyan, aku telah berlatih dengan pahit selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuh aku dengan Bon Emperor Blood. Ini adalah pertama kalinya aku akan menggunakannya melawan-lawan. Kamu akan digunakan sebagai pengorbanan untuk pedang. Pisau Bon Kaisar yang sangat besar melayang di udara. Wajah Tianzun yang pertama muncul di tubuhnya yang putih dan padat. Bekas darah kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar di atas pisau. Tampak seolah-olah mereka adalah pembuluh darah padat. Swoosh! Petik 1 Petik 1 Suara Tianzun pertama baru saja terdengar ketika Bon Emperor Blood bergetar. Keberadaannya dengan cepat menghilang. Apa kecepatan yang luar biasa? Petik 1 Shok naik dalam hati Xiaoyan saat pisau tulang menghilang. Tubuhnya mundur dengan refleks. Ruang di depan Xiaoyan berfluktuasi saat dia melakukannya. Sebuah pisau tajam tiba-tiba menebas. Pisau itu setengah kaki dari kepala Xiaoyan. Hi! Reaksimu memang cukup cepat. Tawa aneh terdengar dari Bon Emperor Blood setelah tebasannya luput. Pisau itu bergetar dan teriakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar. Bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka melilit Xiaoyan pada saat berikutnya sebelum pisau tajam bersinar ditujukan ke titik mematikan di sekitar Xiaoyan. Enam penguasa mengalir tubuh bersama. Petik 1 Petik 1 Ekspresi Xiaoyan menjadi serius ketika serangan tajam dari Bon Emperor Blood menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat muncul di dalamnya. Penguasa berguncang karena banyak bayangan penguasa membentuk jaring pertahanan yang melilit tubuhnya. Pelang-pelang Petik 1 Petik 1 Banyak bayangan tajam yang dituangkan ke figur penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang bunga api meletus. Ruang di sekitarnya akan terbelah dan membentuk retakan hitam gelap setiap kali bayangan penguasa dan bayangan pisau berbenturan. Desis Yang menyerang yang sangat menakutkan ini menyebabkan ekspresi serius untuk melintas di mata Xiaoyan. Hanya serangan ini saja yang akan memungkinkan Tianzun pertama untuk bertarung melawan ahli Do Seng Bintang 2 yang maju. Bahkan Yao Ming akan kesulitan mengalahkannya. Penggabungan pisau dan manusia itu memang cukup misterius. Bang Petik 1 Petik 1 Xiaoyan memusatkan pikiran saat dia membangun pertahanannya. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya pada saat tertentu ketika kepalanya tiba-tiba berubah. Ledakan Sebuah cahaya pisau mencolok menerobos bayangan penguasa di sekitar Xiaoyan saat kepalanya berputar. Sinar dingin yang tajam cahaya menyayat bahu Xiaoyan. Sinar cahaya memancarkan gelombang cahaya pada saat itu membuat kontak dengan tubuhnya. Cahaya pisau tajam itu terhalang. Segera setelah itu, cahaya itu secara paksa berpisah oleh pisau ketika Bon Emperor Bled tanpa ampun meretas bahu Xiaoyan. Dentang. Bunga api ditembakkan saat Xiaoyan dipukul. Tetapi darah segar tidak mengalir darinya. Sepasang pecahan skala patah ditembakkan. Fragmen skala itu berasal dari naga Phoenix Armor kuno yang tersembunyi di bawah kulitnya yang telah dipanggil olehnya pada saat kritis ini. Ding. Petik 1. Petik 1. Penguasa berat di tangan Xiaoyan tiba-tiba mengayun setelah Bon Emperor Bled memukulnya. Itu dengan kejam menabrak Bon Emperor Bled dan mengirim pedang itu terbang. Dia memutar kepalanya dan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya telah dipatahkan secara paksa setelah dia menggunakan enam penguasa mengalir tubuh bersama. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kecepatan ofensif Tianzun pertama setelah pria dan pedang bergabung. Betapa tangguh tubuh. Tubuh Tianzun pertama sekali lagi muncul di Bon Emperor Bled yang telah dikirim terbang. Dia anehnya tertawa saat melihat Xiaoyan dan berkata, Kecepatanmu terlalu lambat. Tidak dapat mengejar aku setelah aku bergabung dengan pisau. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia menganggup pelan tapi tidak menyangkal kekuatan Tianzun pertama ini. Hanya serangan ini bisa menantang dua bintang doseng yang canggih. Titik ini saja memungkinkan Tianzun pertama menjadi bangga. Hu, napas panjang udara perlahan-lahan dipancarkan dari dalam mulut Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius karena kedua tangannya ditempatkan bersama. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Mengikuti perubahan dalam segel tangan ini, kekuatan spiritual di alisnya tiba-tiba pecah dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat dari kamu. Petik 1. Tangan Xiaoyan perlahan terhenti. Senyum dingin terangkat di wajahnya. Kemarahan kuning musim semi kemarahan. Petik 1. Mau. Petik 1. Petik 1. Pikiran Xiaoyan bergerak saat sosok ilusi besar itu perlahan melebarkan mulut besarnya. Serangan spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai. Ledakan. Serangan rohani sonik yang menakutkan ini menyebar melalui udara. Mayat hampir 70% dari ahli Hall of Souls di daerah ini tiba-tiba menegang pada saat ini. Ledakan. Terdengar saat tubuh mereka lenyap. Jiwa mereka dan tubuh fisik mereka telah dihancurkan oleh serangan spiritual ini. Dentang. Serangan spiritual yang kuat terdeteksi oleh Tianzun pertama. Sebelum dia bisa melakukan apapun setelah hanya mendeteksi itu. Serangan spiritual itu menyerang tubuhnya. Pisau kaisar tulang besar dikirim terbang pada saat ini. Seorang tokoh lansia juga terbang keluar dari pedang saat serangan spiritual ini mendarat. Segar darah segar itu keluar dengan lahap. Tianzun pertama dikirim terbang dari Bone Emperor Blade oleh Xiaoyan. Yellow Spring Finger. Petik 1.1. Xiaoyan tiba-tiba menekan dengan jarinya setelah melihat Tianzun pertama dengan paksa terlempar keluar dari Bone Emperor Blade. Sebuah tangan energi yang sangat besar kemudian muncul sebelum ditekan dengan kejam ke tubuh Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh pertama Tianzun meledak hampir seketika. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Yellow Spring Palem. Petik 1.1. Aga muru dan jari membalikkan situasi di sekitar. Tapi Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan sebagai telapak energi yang sangat besar terbentuk. Itu menghantam tubuh pertama Tianzun. Tubuh Tianzun yang pertama adalah seperti bola meriam ketika itu ditembak jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Sebuah gelombang yang menakutkan dengan paksa bangkit dari tanah. Membentuk lubang dengan kedalaman beberapa ribu kaki. Dalam tiga serangan, tiga skill ultimate siluman Sein Haung Kuan dilepaskan oleh Xiaoyan dengan keakraban ekstrim. Kemarahan Divine Yellow Spring akan membahayakan jiwa seseorang. Sementara jari musim semi kuning dan palem musim semi kuning akan menghancurkan tubuh seseorang. Kekuatan gabungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Xiaoyan melayang di langit. Dia perlahan menghembuskan nafas udara saat matanya melihat lubang yang dalam dengan beberapa ketidakpedulian. Ada aura kecil berlama-lama di tempat itu. Jelas Tianzun pertama masih memiliki beberapa nafas tersisa. Mati. Mata Xiaoyan dingin dan acu tak acu. Jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat aula besar itu tiba-tiba mengeluarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Sesosok perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura yang luar biasa kuat juga menyapu ruang tertutup ini. Xiaoyan, beraninya kamu. Petik 1.1. Xiaoyan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok seperti hantu itu. Sepertinya dia tidak merasa aneh karena sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Suaranya tenang ketika dia berkata, Wakil kepala Hall of Souls, apakah kamu akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama setelah bersembunyi untuk waktu yang lama?